Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Semoga selalu dalam keadaan sehat Hari ini kita akan membahas mengenai Upaya memiliki keluarga negara ekologis Melalui IK Pedagogi Berbasis kearifan loka Hakikatnya pendidikan Itu bagaimana Mengubah perilaku seseorang Kita bicara bagaimana upaya Untuk mengubah karakter Maka pendidikan bukan hanya transfer of knowledge Tapi juga bagaimana Transfer of value Jadi kalau kita bicara yang namanya pendidikan Itu tidak boleh bersifat netral agama Menurut Pak Juntika Nurisan tahun 2016 Sehingga Dengan yang namanya pendidikan Itu seharusnya membentuk manusia Yang menjadi lebih religius Pendidikan harus diletakkan pada konsil utama Bukan hanya menyebabkan pribadi Yang berpengetahuan tinggi Tetapi juga membentuk pribadi Yang bermoral Dan tidak melakukan perbuatan tercelah Salah satu bentuk perbuatan tercelah Yang melakukan manusia Itu ialah Merusak lingkungan hidup Jadi yang namanya pendidikan Dengan konsep cinta lingkungan Dan upaya-upaya Untuk melestarikan alam Harus menjadi perhatian utama Sebab ekosistem yang rusak Yang buruk Akan menyebabkan banyak permasalahan Baik hidup manusia itu sendiri Seperti menurunnya kota hidup Dan sebaliknya Ketika lingkungan itu menjadi baik Ekosistemnya baik Maka perusahaan hidup manusia Akan menjadi lebih baik Levinson 2020 mengatakan Selanjutnya perubahan iklim global Yang disebutkan oleh manusia Harus disikapi secara sepadan Dengan mengembangkan bentuk-bentuk Pendidikan keuangan negaraan Yang membentuk ekologi baru Serta identitas politik Dan mengembangkan konser demokrasi Yang lebih luas Bukan hanya dalam keusahaan manusia Tetapi juga menyangkut alam sekitar Sehingga menurut Levinson ini Kalau kita bicara Warga negara Selain punya hak dan kewajiban Dalam dunia Sebab sama manusia Juga bagaimana menyangkut Dengan alam sekitar Maksudnya Senaud dan kawan-kawan Tahun 2021 Mengembangkan bahwa Di sebagian besar negara yang demokrasi Telah berjalan dengan baik Tuntutan untuk melakukan Gaya hidup yang lebih ramah lingkungan Dan pelindungan terhadap alam Menjadi isu yang sangat menonjol Ini dapat kita lihat Di beberapa negara-negara yang sudah maju Demokrasi yang sudah bagus Bagaimana upaya-upaya Menjaga lingkungan itu Menjadi lebih fokus Misalnya bagaimana konversi Dari bahan bakar posil Menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Seperti negara listrik Itu menjadi fokus juga Di negara-negara yang sudah Demokrasi sudah baik Ini dapat kita lihat disini Bahwasannya Dalam menjadikan kewajiban negaraan Terutama ya Pada saat dengan hak dan kewajiban Pengwajiban negara Itu sudah sangat diperluas Terkait dengan lingkungan Tidak hanya menyangkut dengan Yang namanya manusia sekitar Nah maka dari itu Penting untuk bagaimana Menghadirkan pendidikan Beklar selingkungan Atau ekopeda kuki Yang diintegrasikan Dengan berbagai kehadapan lokal Ya sehingga Yang namanya warga-warga Negara di dunia ini Memiliki moral dan etika Yang baik terkait dengan lingkungan Nah inilah yang dinamakan Keluarga negara ekologis Nah dalam bahasan kali ini Kita akan melihat Dalam yang namanya lingkungan Indonesia Bagaimana keadapan lokal yang ada di Indonesia ini Mampu untuk yang namanya Membangkitkan keluarga negara ekologis Melalui yang namanya Pendekatan ekopedagogi Melalui pendidikan yang membasikan lingkungan Nah kalau kita bicara ekopedagogi Ini menurut sepertinya tahun 2017 Bagaimana upaya menampakkan manusia Dalam posisi seimbang dengan alam Melalui sebuah praksis Dalam bidang pendidikan Jadi yang namanya Perusahaan ikman selama ini terjadi Itu ditenggarai Bahwasannya manusia ini Punya pemikiran Punya yang namanya Pandangan bahwa manusia ini adalah Puncak ataupun Fokus dari kehidupan Alam hanyalah yang namanya Pelengkap semata Padahal kalau kita bicara Yang namanya alam dan manusia ini Bagaimana Mempunyai keseimbangan Jadi manusia juga butuh alam Untuk menjaga eksistensi kehidupannya Hingga dengan alam yang baik Maka kehidupan manusia pun Akan menjadi lebih baik Sejalan dengan hal tersebut Khan 2008 mengatakan bahwa Ekopedagogi merupakan Sebuah gerakan masyarakat Yang sadar lingkungan Demi masa depan yang lebih baik Sekaligus menjaga eksistensi umat manusia Jadi untuk menjadi Menjadi masa depan yang lebih baik Maka lingkungan pun harus tetap dijaga Ya bagaimana bisa manusia bisa Mendapatkan masa depan yang baik Ketika Kualitas hidupnya menurun Namanya sumber airnya tidak bagus Udara yang tercepat dan sebagainya Nah dengan yang namanya Masa depan yang lebih baik Maka eksistensi umat manusia akan Terjaga Lalu selanjutnya Pauzi dan kawan-kawan Tahun 2022 Mengatakan ekopedagogi Menupukan gerakan akademik Untuk menumbuhkan Kesadaran dan kecakapan hidup Yang sejalan dengan Kepentingan pelestarian alam Ya Jadi sejalan dengan Yang dibahas di awal Jadi bahwasannya Kenapa manusia Punya kecindahan Untuk mengusah alam Karena tidak punya kesadaran Ataupun kesadarannya Masih kurang Terkait dengan bagaimana Alam itu Mampu menopang kehidupannya Jadi ketika alam itu Rusak Alam itu terganggu Maka kehidupan manusia Pun akan pasti terganggu juga Nah kesadaran ini Yang mungkin terasa Masih kurang Maka hadirnya ekopedagogi Berupaya yang namanya Menumbuhkan kesadaran Membangkitkan kesadaran Bahwasannya manusia itu Sangat butuh dengan alam Dan selain itu juga Pauzi dan kawan-kawan tadi Mengatakan bahwa Juga ada kecakapan hidup Yang sejalan dengan Kepentingan pelestarian alam Di upaya-upaya Pelestarian alam ini Bukan hanya berhenti Pada kajian Bagaimana membangkitkan Kesadaran Tapi juga bagaimana Ada keterlibatan langsung Ada yang namanya Civic engagement Ada keterlibatan warga negara Jadi bagaimana kita Sebagai warga negara Selain mengkaji Menganalisis Juga ikut yang namanya Berkontribusi langsung Setelah upaya-upaya Pelestarian alam itu Ya Makanya Menurut Janskin Tahun 2021 Pedagogik ekologis Merupakan bagian penting Dari pendidikan Keluarga negaraan global Jadi yang namanya Jidikan berbasis lingkungan hidup ini Jadi bagian penting dari PKM Bukan hanya di Indonesia Tapi secara mendunia Kenapa? Karena yang namanya dampak Kerusakan lingkungan hidup Di belahan bumi lain Itu juga dapat berpengaruh Kepada belahan bumi lainnya Maka dapat kita lihat Pada contoh nyata Ketika kemarin Biatan G20 di Bali Bahwasannya ada penanaman Hutan mangrove Bagaimana juga ada Upaya untuk mendorong Konversi dari BBM Fosil Menjadi tenaga listrik Menggunakan Transportasi listrik Dan sebagainya Ini menunjukkan bahwasannya Setiap dunia itu Sudah mulai Berfikir Bagaimana untuk Menjaga kehidupan berkelanjutan Salah satunya dengan menjaga Yang namanya Ekosistem lingkungan hidup Menjaga yang namanya Alam sekitarnya Maka Sudah dijelaskan tadi Bahwasannya yang namanya Keluarga negara ekologis Itu menjadi bagian penting Untuk yang namanya Dibahas dalam yang namanya Pendidikan sekarang Terutama di pendidikan Keluarga negaraan Karena hak dan kewajiban Orang negara itu Sudah sangat diperluas Bukan lagi bicara Sistem pemerintahan Politik dan sebagainya Tapi juga bagaimana Bicara dengan Konsep-konsep Lestarian alam Nah kalau kita kaitkan Dengan Indonesia Indonesia ini Dikenal sebagai negara Yang Lautannya lebih luas Ketimbang daratannya Dikatakan sebagai Negara bahari Dikatakan sebagai Negara maritim Selain laut Di Indonesia juga Banyak sungai Nah namun Dalam kenyataannya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Tahun 2021 Yang saya ambil Sebagian besar Sungai di Indonesia Sudah tercemar Baik ya Tercemar ringan Tercemar sedang Maupun tercemar berat Nah sebagian besar Sungai kita itu tercemar Karena kenapa Kelakuan manusia Tidak satunya Manusia membuang Sampah ke sungai Ya Selain sampah rumah tangga Ada juga lima-lima pabrik Bagaimana misalnya Kita lihat di beberapa Sungai yang ada di Indonesia Misalnya sungai Pisadani Sungai Citarum Maksudnya juga Sungai Musi Dan juga sungai Siap Ini dalam beberapa Berita Kualitas airnya Sangat jauh menurun Nah kenapa Karena banyaknya Manusia yang Membuang sampah ke sana Bahkan Kalau kita bicara Sungai Citarum Ini pernah masuk Dalam berita Sebagai sungai Termasuk salah satu Sungai terkotor dunia Namun alhamdulillah Sudah ada upaya Dari pemerintah Untuk bagaimana Memperbaiki Kualitas sungai ini Nah namun Upaya dari pemerintah Tidak cukup Bagaimana juga Harus ada Keterlibatan warga negara Dan civic engagement Nah makanya Di sini Perlulah Kita untuk Mengembangkan Yang namanya Kewarga negara ekologis Kalau kita bicara Kewarga negara ekologis Menurut kiptiah Tahun 2021 Ini adalah Gagasan yang terkait Dengan moral Dan etika warga negara Kata lingkungan Jadi Dalam Masa sekarang Kita bicara Moral dan etika Itu bukan hanya Di komunitas manusia Saja Tapi kita juga Bagaimana bicara Terhadap lingkungan sekitar Jadi ketika kita Menjaga lingkungan Yang tidak merusaknya Kita menjaga Merawatnya Malah kita dikatakan Sudah punya moral Dan etika Terhadap lingkungan Tersebut Dan dengan itu Dobson Tahun 2003 Tiga Ngatakan Warga negara ekologis Yang terhadap Sebagai gagasan Yang melihat Yang melihat bahwa Seorang warga negara Harus berpikir secara Komprehensif Terkait persoalan-persoalan Lingkungan Dan disertai dengan upaya Untuk menyelesaikannya Secara bersama Jadi warga negara itu Sekarang punya tanggung jawab Untuk berpikir secara Komprehensif Berpikir secara Meneluruh Terkait dengan persoalan Lingkungan yang ada Jadi manusia itu Sekarang harus menyatari Bahwa persoalan lingkungan Ini menjadi tanggung jawab Dirinya Sehingga Diperlukan upaya Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Secara bersama-sama Tentu saja Nah Kurtin 2022 Mengatakan Keluarga negara ekologis Akan sangat tergantung Pada indonesi moral Yang dikembangkan Oleh tradisi yang ada Apakah mampu Untuk berkembang Dan berkunci dengan baik Dalam praktiknya Danlah masyarakat yang luar Karena keluarga negara ekologis Ini punya tantangan Sangat besar Kalau kita bicara Dengan Konsep Ideologi kapitalisme Karena kalau bicara Kapitalisme Tentu saja Bicara Semuanya bicara Bicara tentang modal Bagaimana manusia Mengeksploitasi alam Secara berlebihan Mengambil minyak bumi Secara berlebihan Gas alam Dan sebagainya Termasuk batu barah Itu demi kepentingan apa? Kependingan dirinya Demi kepentingan Modalnya Bagaimana memperhatikan Yang namanya Kesimbangan alam Nah makanya Ini menjadi tantangan Bagi keluarga negara ekologis Untuk berkembang Tapi dalam konteks Indonesia Tradisi tradisi yang berkembang Terutama tradisi kalipan lokal Yang ada di Indonesia Itu sangat mendukung Untuk terciptanya Keluarga negaraan ekologis Misalnya kita ambil contoh Di budaya sasinya Masyarakat Maluku Dalam budaya sasi Pengaturan mengenai Tata pelola Terpada ekosistem garat Dan laut Yang diisikan Larangan untuk mengambil Hasil hutan Serta hasil laut Pada periode tertentu Jadi Untuk mengambil hasil hutan Dan hasil lautnya Dilaksanakan secara periode Harapannya Akan terjadi Yang namanya Keseimbangan alam Jalan dengan itu Di sumatan selatan juga Ada namanya Tradisi bekarang Bagaimana ini adalah Kediatan merangkap ikan Di sungai Secara bersama-sama Pada waktu tertentu Dengan hanya Menggunakan Keluatan tradisional Ya Sama seperti sasi tadi Di tradisi bekarang ini juga Ada periodenya Jadi ketika bukan Periode bekarang Maka Ikan-ikan di tempat Mengambil ikan tadi Atau di kolam tadi Ya Itu tidak boleh diambil Nah kenapa Hal ini bisa dilakukan Dan harus dilakukan Karena Kalau kita bicara Mengambil ikannya Jadi ikan-ikan kecil Jangan juga Ikut terambil Sehingga ekosistem alam Dapat terus terjaga Ketika misalnya Tidak ada periodisasi Maka ketika Mengambil ikan Semuanya diambil Ya maka ikannya Akan punah Ya Tidak terjadi kesimbangan alam Maka perlu dibatasi Nah ini dapat kita lihat Bahwasannya Ada tradisi-tradisi lokal Yang sudah Sejalan dengan Keluarga negara ekologis Yang ada di Indonesia Nah memang Tapi Ya terkadang Ini belum Tersosialisasikan Secara baik Ataupun belum Menjadi Perhatian serius Nah makanya Perlu yang namanya Ada pendekatan Ya Melalui ekopedagogi Berhasil keadipan lokal Sehingga yang namanya Keluarga negara ekologis Tadi dapat terwujud Bagaimana caranya Melalui pendidikan Terutama di persekolahan Ya Pertama Bagaimana kita Menghadirkan Permasalahan Secara kontekstual Tadi Kepada Enam Statidik Ya Jadi guru Maupun dosen Menghadirkan Masalah itu Ke kelas Lalu yang kedua Melakukan dialog Kritis Dengan peserta didik Bagaimana upaya-upaya Untuk memecahkan Masalah itu Lalu dikaitkan Dengan tradisi Masyarakat Yang ada di sekitarnya Kearifan lokal Yang ada di masyarakat Yang seperti apa Yang terkait dengan Pertama lingkungan Nah setelah itu Bagaimana kita Merumuskan langkah-langkah Konflik Dan tentu saja Diakhiri dengan Praktik langsung Di lapangan Nah sebelumnya Sudah kita bahas Jadi yang namanya Keluarga negara ekologis Itu tidak 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 Hadir tanpa adanya Keterlibatan warga negara Tidak ada Civic adjustment Maka tidak ada Perbaikan lingkungan Atau penting Untuk menghadirkan Yang namanya Civic adjustment Dalam yang namanya Warga negara ekologis Jadi Secara intinya Kalau kita bicara Kearifan lokal itu Memiliki kontribusi Yang penting Baik kehidupan masyarakat Karena biasanya Kearifan lokal itu Mengintegrasikan Yang namanya Pemikiran terhadap Konsep-konsep Seperti spiritual Alam Budaya Serta manusia Makanya Dengan adanya Kearifan lokal ini Yang diintegrasikan Dengan pelestaran-pelestaran lingkungan Diharapkan Keluarga negara ekologis Itu akan menjadi Lebih baik lagi Sehingga muncul Yang namanya Keterlibatan warga negara Maka disini Dapat kita simpulkan Bahwasannya Yang namanya Pelestaran lingkungan Harus menjadi perhatian Dari semua pihak Ya Sebab yang namanya Keusahaan lingkungan Yang terjadi Sudah sangat mengkhawatirkan Dan Merugikan bagian namanya Kedipan manusia itu sendiri Nah Dalam konsep ekopedagogi Pendidik Guru Maupun dosen Dapat melakukan Yang namanya Dialog kritis Dengan peserta didiknya Nah Diharapkan Lalu yang namanya Dialog kritis ini Akan timbul Yang namanya Pemahaman Lalu yang namanya Pemikiran Dari peserta didik itu Untuk bagaimana Terlibat dalam Yang namanya Lestarian lingkungan Mampu memberikan Tindakan nyata Karena dalam prinsipnya Yang namanya Keluarga negara ekologis itu Warga negara memiliki Hak dan kewajiban Terkait lingkungan hidup Dia punya hak Untuk hidup layak Hidup Hidup Lebih baik Namun juga Dia punya kewajiban Untuk menjaga lingkungannya Nah hal inilah Yang coba Dikembangkan Melalui ekopedagogi Berbasis Karipan lokal Sehingga harapannya Melalui ekopedagogi Berbasis karipan lokal Keluarga negara Ekologis akan menjadi Tumbuh Menjadi lebih baik Di warga negara Sehingga timbul Yang namanya Sadar untuk Bagaimana upaya Mestarikan lingkungannya Baik Mungkin ini saja Materi kita hari ini Semoga bermanfaat Yang disampaikan Bahwa kita menjadi Manusia yang lebih baik Mampu menjaga lingkungan Untuk menjadi lebih baik Sehingga dapat Berkidupan Yang lebih baik lagi Terima kasih banyak Atas perhatiannya Mohon maaf Kalau ada kesalahan Terima kasih banyak Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak